Pagi sudah tiba, suara ayam berkokok dan kicauan burung pun sudah terdengar di luar menyambut mentari di pagi itu. Lamsini dan Sari Kini tengah bersiap-siap untuk pergi ke rumah Kunchen yang disebutkan oleh Lamsini kemarin. Karena mereka akan berangkat pagi-pagi sekali sekitar jam 5 lewat 30 menit, mereka sudah berangkat dengan menumpangi kendaraan miliknya Lamsini. Setelah 6 jam perjalanan akhirnya mereka sampai di daerah yang dituju, yaitu tempat Kunchen yang akan mengantarkan mereka ke tempat pesugian itu. Masih jauh ya Lam? Kok perasaan gak sampai-sampai? Tanya Sari kepada Lamsini. Udah dekat kok sah sabar saja paling setengah jam lagi juga kita sampai. Ucap Lamsini menjawab pertanyaan Sari. Soalnya tempat Pak Kunchen itu di kampung terpencil, malah kalau mau ke rumahnya kita harus jalan kaki dan melewati hutan, soalnya dia rumahnya di kaki gunung gitu. Tambahnya lagi. Hal melewati hutan? Jadi kita harus ke dalam hutan gitu? Tanya Sari lagi yang kaget dengan jawaban temannya itu. Iya, saya tenang aja aman kok. Jawab Lamsini lagi. Oh ya sudah? Ungkas Sari. Setengah jam berlalu akhirnya mereka sampai di bibir hutan setelah melewati beberapa rumah warga di kampung itu. Mereka berhenti di sebuah warung yang ada tepat di pinggir jalan sebelum masuk hutan. Lamsini kemudian memarkirkan kendaraannya dan keluar menuju ke warung yang diikuti oleh Sari untuk sekedar beristirahat setelah lelah melakukan perjalanan. Permisi bikitan umpang istirahat sebebentar ya di sini. Ucap Lamsini meminta izin ke yang punya warung. Oh ya silahkan neng silahkan duduk. Jawab penjaga warung dengan ramah. Mau dibikinin kopi apa teh neng? Ucap penjaga warung menawarkan minuman kepada Lamsini dan Sari. Teh aja bi, tolong bikinin dua ya. Jawab Lamsini. Oh ya sebentar ya neng. Iya bi. Selang beberapa saat terlihat si ibu yang punya warung keluar dari dalam warung sambil membawa nampan berisi dua gelas teh hangat. Silahkan neng. Ucap penjaga warung sambil menyodorkan dua gelas teh hangat itu. Ayah makasih bi. Ucap Lamsini. Dari mana neng? Kayaknya dari jauh ya. Soalnya bibi baru lihat. Tanya penjaga warung kepada Lamsini. Iya bi kita dari jauh. Jawab Lamsini sambil menyerupu teh hangat. Oh pantesan. Mau ke rumah pak kuncen ya. Tanya penjaga warung lagi. Iya bi kita ada keperluan sama pak kuncen. Jawab Lamsini lagi. Penjaga warung ternyata sudah mengetahui bahwa mereka mau ke rumahnya pak kuncen. Karena memang bukan satu atau dua orang yang singgah di warungnya ketika ditanya mau kemana kebanyakan tujuan mereka mau ke rumah pak kuncen. Sedangkan Sari sesampainya di warung dia hanya terdiam sambil menikmati teh hangat yang dibuat oleh penjaga warung tadi. Setelah dirasa cukup mereka beristirahat, akhirnya Lamsini dan Sari memutuskan untuk kembali melanjutkan perjalanan. Tapi kali ini mereka berjalan kaki karena memang tidak ada jalan yang bisa diakses oleh kendaraan untuk sampai di halaman rumah pak kuncen. Sebelum melanjutkan perjalanan mereka tidak lupa untuk membayar teh hangat yang mereka minum tadi dan tidak lupa pula untuk menitipkan kendaraan miliknya Lamsini kepada penjaga warung. Sekitar pukul 13 mereka mulai melanjutkan perjalanan memasuki hutan dan melewati jalan setapak yang hanya cukup untuk satu orang. Jadi mereka tidak bisa jalan berdampingan hanya bisa jalan beriringan Lamsini memimpin di depan sedangkan Sari mengikuti di belakangnya. Kamu yakin kesini jalannya Lamsini? Tanya Sari membuka obrolan. Iya bener saat ini jalannya, tenang aja saya sering kok kesini jadi kita gak bakalan tersesat. Jawab Lamsini. Tapi kok jalannya gini sih? Emang ia ada rumah di tengah hutan gini? Tanya Sari lagi karena tidak yakin dengan jalan yang mereka lalui. Ada sah, nanti sekitar setengah jam kita bakal nemuin rumah Pak Kuncen itu, tapi memang hanya ada satu rumah miliknya Pak Kuncen di hutan ini. Jawab Lamsini lagi meyakinkan temannya itu. Oh ya sudah saya ikut kamu saja Lam. Ungkas Sari. Hutan ini memang sangat rapat, pohon-pohon yang besar dan menjulang tinggi masih memenuhi hutan ini. Sinar matahari pun tidak dapat menembus lebatnya pepohonan di hutan ini membuat keadaan menjadi agak gelap walaupun di siang hari. Suara hewan-hewan hutan pun terus terdengar di telinga mereka membuat perjalanan Lamsini dan Sari sedikit menakutkan. Tak heran jika Sari sedikit tidak yakin dengan jalan yang dia tempuh. Tidak jarang mereka menjumpai seekor ular yang dia menghalangi jalan mereka, membuat mereka harus agak melipir untuk menghindarinya. Tapi walaupun begitu Sari tetap semangat melanjutkan perjalanan karena dia sudah bulat dengan tekadnya yang ingin meraih kekayaan melewati pesugihan. Mereka terus menyusuri jalan setapak menerobos ke dalam hutan. Hutan yang semakin gelap, jalan yang semakin menyempit membuat mereka kesusahan untuk mempercepat jalannya. Tapi itu semua tidak menghalangi niat mereka. Kita istirahat dulu aja kayaknya ya sah, soalnya masih agak jauh. Ucap Lamsini kepada Sari. Ya deh kita istirahat dulu, udah pegel juga nih kaki padahal baru sebentar kita jalan. Jawab Sari menyetujui usulan temannya itu. Ya sudah kita istirahat di bawah pohon itu saja ya. Ucap Lamsini sambil menunjuk ke arah pohon yang akan mereka pakai untuk berteduh dan beristirahat. Ya Lam kayaknya enak istirahat di situ. Jawab Sari sambil mengikuti Lamsini. Sesampainya di bawah pohon, mereka langsung duduk dan meluruskan kakinya yang terasa pegal. Masih jauh ya Lam? Tanya Sari kepada Lamsini. Lumayan sih gak jauh-jauh amat, tapi karena jalannya yang seperti ini membuat perjalanan kita sedikit melelahkan. Jawab Lamsini sambil meminum air kemasan yang dia beli dari warung tadi. Nih minum dulu. Sambungnya lagi sambil menyodorkan air kepada Sari. Ah ya makasih Lam. Ucap Sari sambil mengambil air yang Lamsini berikan. Setelah merasa cukup beristirahat mereka kembali melanjutkan perjalanan sambil sesekali mengobrol supaya tidak merasa bosan. Sekitar 15 menit mereka berjalan, kini mereka sudah hampir sampai di tujuan. Jalan yang mereka lalui kini sudah mulai melebar lagi. Pepohonan pun sudah tidak selebat yang tadi mereka lalui. Ketika sudah sampai di pinggir hutan, mereka tidak menemukan pepohonan lagi. Kini di hadapan mereka sudah terlihat pelataran yang cukup luas. Di ujung pelataran terlihat satu rumah yang sederhana berbahan seadanya bahkan atapnya pun masih menggunakan daun ilalang yang dikeringkan. Ya, itu adalah rumah Pak Kunchen yang mereka tuju. Rumahnya tepat berada di ujung pelataran sebelum memasuki hutan lagi untuk kemudian mendaki gunung yang akan menjadi tujuan Lamsini dan Sariang sesungguhnya. Karena mereka datang ke Pak Kunchen hanya sekedar untuk minta diantar saja. Akhirnya kita sudah hampir sampai sah. Ucap Lamsini. Kita sudah sampai ya Lamsini. Jadi rumah itu adalah rumah Pak Kunchen yang kita tuju. Tanya Sari kepada Lamsini. Ya, itu rumahnya Sa. Sebentar lagi kita sampai. Akhirnya. Ucap Sari sambil menghela nafas. Rupanya dia cukup kelelahan. Setelah ngobrol sebentar, kemudian mereka lanjut berjalan menuju ke rumah Pak Kunchen itu. Kini mereka sudah berada tepat di depan rumah Pak Kunchen. Rumah itu terlihat sepi tanpa ada satu orang pun terlihat. Hanya terlihat beberapa ayam saja yang mungkin merupakan hewan peliharaannya Pak Kunchen berlalu lalang di halaman rumah itu. Kini mereka sudah berada tepat di depan rumah Pak Kunchen. Rumah itu terlihat sepi tanpa ada satu orang pun terlihat. Hanya terlihat beberapa ayam saja yang mungkin merupakan hewan peliharaannya Pak Kunchen berlalu lalang di halaman rumah itu. Tok, tok, tok. Permisi. Ucap Lam Sini sambil mengetuk pintu. Permisi. Ucap Lam Sini lagi karena belum ada jawaban dari dalam rumah. Setelah beberapa kali mengetuk pintu, akhirnya mereka mendengar suara orang berjalan dari dalam menuju pintu. Ceklek. Terdengar suara pintu terbuka. Eh ada tamu ternyata. Masuk Neng masuk. Maaf lama buka pintunya soalnya nenek lagi di dapur tadi. Ucap nenek-nenek yang berusia sekitar 60 tahun itu. Oh iya nek makasih. Tidak apa-apa kami belum lama kok. Jawab Lam Sini kepada nenek itu. Kemudian mereka masuk ke rumah itu. Si nenek kemudian berlalu ke dapur. Tidak berselang lama nenek tadi datang lagi dengan membawa air dengan beberapa gelas. Silahkan diminum dulu Neng airnya. Ucap nenek menawarkan air kepada Sari dan Lam Sini. Mau ada keperluan ya sama Aki kakek? Tanya nenek itu kepada mereka. Iya nek kami mau ada keperluan sama Aki. Jawab Lam Sini lagi. Oh iya Aki lagi keluar sebentar. Tunggu saja sebentar lagi dia pasti pulang. Ucap nenek. Kalian tunggu saja ya di sini. Nenek mau melanjutkan pekerjaan nenek di dapur. Sambungnya lagi. Nenek ini bernama Nenek Anteh. Dia adalah istrinya Aki Warunggi yang merupakan kuncen dari tempat pesugihan yang akan didatangi oleh Lam Sini dan Sari. Mereka hanya hidup berdua di hutan ini. Mereka juga hidup sederhana seperti halnya kebanyakan orang. Mungkin ada yang bertanya kenapa seorang kuncen pesugihan hidupnya sederhana bahkan terkesan sengsara. Jelas saja karena mereka tidak melakukan pesugihan. Mereka hanya mengantarkan orang yang akan melakukan pesugihan. Karena Aki Warunggi khususnya sudah mengetahui bagaimana konsekuensinya ketika membuat perjanjian dengan bangsa siluman. Jadi mereka sendiri tidak mau terjerumus dalam perjanjian dengan bangsa siluman itu. Tapi walaupun begitu mereka tetap berada di jalan yang salah karena mereka seolah menyesatkan orang-orang yang memang sudah dibutakan oleh dunia untuk melakukan perjanjian dengan siluman atau melakukan pesugihan. Dari kejauhan terlihat kakek-kakek berusia sekitar 70 tahun yang mengenakan pakaian tikah Sunda. Pangsi merupakan setelan pakaian berupa baju kemeja polos yang agak longgar serta celana yang juga longgar dan panjangnya tidak melebihi mata kaki dan juga totopong. Totopong merupakan ikat kepala tradisional khas Sunda yang biasa digunakan oleh para pria di Jawa Barat. Dikatakan jika totopong memiliki fungsi yang sama dengan belangkon yang popular di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Kakek itu berjalan ke arah rumah yang sari dan lam sini singgahi. Ya dia adalah aki warunggi yang merupakan kunca. Gunung Giringsing merupakan gunung yang terkenal dengan pesugihannya. Bahkan disebut juga negaranya bangsa siluman. Tak heran jika gunung ini memiliki aura mistis yang sangat kental. Meskipun gunung ini tidak terlalu tinggi. Tapi tidak sembarang orang bisa mendaki di gunung ini. Hanya orang-orang tertentulah dan punya tujuan tertentu pula yang diizinkan dan bisa mendaki di gunung ini. Setelah sampai, aki warunggi kemudian masuk ke rumahnya dan dia mendapati dua orang wanita yang duduk di ruang tamu yang tak lain adalah Lam Sini dan Sari. Lo ada tamu ternyata. Ucap aki warunggi sambil membuka totopongnya karena merasa gerah. Sebentar, sebentar. Sepertinya aki kenal sama kamu, neng. Ucapnya lagi sambil menunjuk ke arah Lam Sini. Ini Lam Sini, ki. Masa aki sudah lupa sama saya. Jawab Lam Sini sambil menyodorkan tangannya untuk bersalaman yang kemudian diikuti oleh Sari. Oh iya ini, neng, Lam Sini. Maafi aki hampir lupa. Ucap aki warunggi. Mereka memang sudah saling mengenal. Selain pertemuan pertamanya dulu, Lam Sini juga sempat berkunjung lagi ke rumah aki warunggi ini. Gimana kabarnya sehat, neng? Tanyanya lagi. Sehat, ki. Aki sendiri gimana sehat? Jawab Lam Sini. Sehat, neng, sehat. Sudah ketemu sama nini belum? Tanya aki warunggi sambil duduk di hadapan Lam Sini dan Sari. Sudah, ki. Tadi kita sudah ketemu nini. Tapi dia ke dapur lagi katanya mau nerusin pekerjaannya. Jawab Lam Sini. Iya, paling nini lagi masak, neng, di dapur. Ucap aki warunggi. Oh iya, aki dari mana? Kayaknya habis dari jauh, ya? Tanya Lam Sini. Tidak jauh kok, neng. Aki habis dari atas tadi ada keperluan sebentar. Jawab aki warunggi sambil meneguk air yang sudah tersedia di hadapannya. Memangnya ada keperluan apa aki ke atas? Tanya Lam Sini lagi yang merasa penasaran. Biasa neng, kirim sesajen. Biasalah rutinitas aki kan kalau tiap mau malam selasa dan malam jumat suka kirim sesajen ke atas. Jawab aki warunggi lagi. Ya sudah, nanti kita lanjut ngobrolnya ya, sekarang kita makan saja dulu, biar ngobrolnya enak kalau sudah kenyang. Sambungnya lagi. Nini, sudah siap belum makanannya? Tanya aki warunggi kepada nenek anteh setengah berteriak, karena memang posisi nenek anteh yang sedang berada di dapur. Iya sebentar aki, ini juga sudah hampir siap. Jawab nenek anteh dari dapur. Ah, tidak usah merepotkan aki, kita jadi tidak enak. Ucap Lam Sini yang merasa tidak enak. Tidak apa-apa neng, jarang-jarang juga kan neng kesini. Jawab aki warunggi. Setelah menunggu beberapa saat akhirnya makanan sudah datang yang dibawa oleh nenek anteh. Nah akhirnya datang juga makanannya, ayo neng makan bareng. Ajak aki warunggi sambil siap-siap untuk makan. Ayah makasih kijari ngerepotin kita. Jawab Lam Sini. Sebentar, nenek rasanya pernah lihat kamu neng. Neng sudah pernah kesini ya? Ucap nenek anteh sambil melihat ke arah Lam Sini. Dia neng Lam Sini nih, masa nini lupa? Ucap aki warunggi menjawab pertanyaan nenek anteh. Ia neng, saya Lam Sini yang dua tahun lalu datang kesini untuk meminta diantar sama aki ke atas. Terakhir saya kesini lagi satu tahun yang lalu nenek mungkin nenek lupa. Tambah Lam Sini. Oh iya neng Lam Sini, astaga nenek baru ingat. Maaf ya neng nenek lupa maklum sudah tua. Ucap nenek anteh yang sudah ingat dengan sosok Lam Sini. Hei hei, tidak apa-apa nek saya terakhir kesini juga kan sudah lama jadi wajar saja kalau aki sama nenek lupa. Jawab Lam Sini lagi. Oh iya, ini temannya neng Lam Sini ya? Siapa namanya? Tanya aki warunggi sambil menoleh ke arah sari. Iya saya temannya Lam Sini Ki, nek. Nama saya Sari Maya. Jawab sari mengenalkan dirinya kepada aki warunggi dan nenek anteh. Teman sekampungnya neng Lam Sini ya? Tanya aki warunggi lagi. Tidak ki kita beda kampung, tapi kampung kita berdekatan kok. Ucap sari lagi menjawab pertanyaan aki warunggi. Oh iya sudah silahkan teruskan makannya, nanti kita lanjut lagi ngobrolnya. Pungkas aki warunggi. Mereka pun melanjutkan acara makannya. Mereka makan dengan lahapnya walaupun dengan makanan yang sederhana. Tidak terkecuali Lam Sini dan Sari yang memang sudah merasa sangat lapar. Karena mereka terakhir makan hanya tadi pagi saja sebelum mereka berangkat. Setelah acara makan selesai nenek anteh kemudian membereskan makanan sisa mereka yang dibantu oleh Lam Sini dan Sari. Setelah selesai, mereka kemudian berkumpul lagi di ruang tamu. Gimana neng Lam Sini sekarang sudah sukses? Tanya aki warunggi membuka obrolan lagi. Ia berkat bantuan dan doa aki sekarang saya sudah sukseski. Saya sudah bisa mewujudkan semua keinginan saya. Saya juga mau berterima kasih sama aki. Jawab Lam Sini. Baguslah kalau begitu, ia sama-sama aki kan cuma membantu saja. Ucap aki warunggi. Ya, tapi tetap saja kalau bukan bantuan dari aki saya tidak bisa seperti sekarang ini. Jawab Lam Sini lagi. Kalau boleh aki tahu, ada keperluan apa neng Lam Sini datang lagi ke sini? Tanya aki warunggi lagi sambil menghisap tembakaunya. Oh, kalau sekarang yang ada keperluan bukan saya aki, tapi sari teman saya ini. Jawab Lam Sini sambil menoleh ke arah sari. Oh neng sari, ada keperluan apa neng sama aki? Tanya aki warunggi sambil menatap ke arah sari. Sari yang ditanya oleh aki warunggi tidak langsung menjawab tapi malah menatap ke arah Lam Sini dan mencolek pinggangnya mengisyaratkan kalau dia meminta Lam Sini yang menjawab pertanyaan aki warunggi. Sari yang ditanya oleh aki warunggi tidak langsung menjawab tapi malah menatap ke arah Lam Sini dan mencolek pinggangnya mengisyaratkan kalau dia meminta Lam Sini yang menjawab pertanyaan aki warunggi. Kamu saja yang bicara Lam? Bisik sari kepada Lam Sini. Iya, iya tenang biar saya saja yang bicara. Ucap Lam Sini kepada sari. Jadi begini ki, datangnya kita ke rumah aki bukan tanpa tujuan, tapi kita datang ke sini mau minta bantuan sama aki, lebih tepatnya sari teman saya ini yang butuh bantuan aki. Tutur Lam Sini menjelaskan maksud kedatangannya ke rumah aki warunggi. Lu memangnya apa yang perlu dibantu sama aki, neng? Tanya aki warunggi. Jadi teman saya ini mau mengikuti jejak saya, ki, untuk melakukan pesugian di Gunung Giringsing ini. Jawab Lam Sini lagi tanpa basa-basi. Oh itu, memangnya neng sari ini sudah siap menerima segala konsekuensinya? Tanya aki warunggi sambil menatap ke arah sari. Soalnya kalau neng sudah ada perjanjian dengan bangsa siluman, kita tidak akan mudah untuk lepas dari perjanjian itu. Tambah aki warunggi lagi. Sejenak sari berpikir dengan perkataan aki warunggi, tapi karena hatinya sudah dipenuhi dengan gemerlapnya dunia yang ada di fikirannya hanya ada harta dan kekayaan akhirnya dia menerima segala konsekuensinya dan akan menanggung segala hal buruk yang akan menimpanya. Saya siap menerima nyaki. Ucap sari dengan bersemangat. Oh ya sudah, kalau neng sari sudah siap, aki hanya bisa mengantarkan saja, dan aki tidak bisa menolong neng sari kalau nanti ada hal-hal buruk yang bisa saja menimpa neng sari. Ucap aki warunggi lagi meyakinkan sari. Ya saya sudah siap, ki. Jawab sari lagi. Ya sudah kalau begitu, tapi kita tidak bisa berangkat langsung sekarang ke Gunung Giringsing. Kita harus izin dulu sama Gusti Raja. Kalau kita diizinkan untuk masuk ke negaranya, besok kita bisa berangkat. Papar aki warunggi menjelaskan kepada sari. Ijinnya kemana, ki? Gimana caranya kita izin sama Gusti Raja? Tanya sari kepada aki warunggi dengan antusias. Itu urusan aki, neng sari tinggal ikut saja apa kata aki. Yang penting sekarang siapkan saja dulu sesajiannya untuk keperluan nanti malam. Kita akan meminta izin dulu. Sesajiannya apa saja, ki? Tanya sari lagi. Begini saja, aki minta uangnya saja nanti biar Nini yang beli semua yang diperlukan. Biar kita yang menyiapkan semuanya. Tambah aki warunggi lagi. Oh ya sudah, terima kasih ki sebelumnya. Ucap sari sambil menyodorkan sejumlah uang untuk membeli sesajian. Nenek anteh kemudian berangkat ke kampung di luar hutan untuk membeli keperluan sesajian yang akan dipakai nanti malam. Sedangkan sari, lam sini dan aki warunggi melanjutkan obrolannya sambil menunggu nenek anteh pulang. Waktu sudah semakin sore, tapi belum terlihat tanda-tanda nenek anteh pulang. Nenek kemana ya, kiko belum pulang? Saya jadi khawatir. Tanya sari kepada aki warunggi. Tunggu saja sebentar lagi Nini pasti pulang. Jawab aki warunggi. Dan benar saja tidak lama kemudian setelah hampir menjelang maghrib terlihat dari kejauhan nenek anteh berjalan menuju ke rumahnya dengan membawa kantong yang berisi keperluan sesajian. Tuh kan aki bilang sebentar lagi Nini pasti pulang. Ucap aki warunggi. Oh ya itu nenek anteh sudah pulang. Ucap sari sambil bergegas menjemput nenek anteh untuk membantu membawa barang belanjaannya. Sini nek biar sari bantu. Nenek pasti capek. Ucap sari kepada nenek anteh. Ah tidak apa-apa neng. Nenek juga tidak capek. Sudah biasa. Jawab nenek anteh kepada sari. Setelah sampai ke rumah, kemudian aki warunggi menyiapkan sesajian yang akan dipakai untuk nanti malam. Aki warunggi dan nenek anteh menata semua barang yang diperlukan di atas sebuah wadah yang khusus untuk sesajian. Sesajian yang dipakai di antaranya kelapa muda, macam-macam buah-buahan, ayam cemani, beberapa dupa, dan beberapa barang yang lainnya. Waktu malam pun sudah tiba, keperluan yang disiapkan oleh nenek anteh dan aki warunggi pun kini sudah tertata rapi di atas wadah yang disimpan di satu ruangan rahasia miliknya aki warunggi. Tapi, saking rahasianya, nenek anteh pun tidak pernah memasuki ruangan tersebut. Hanya aki warunggi saja dan orang tertentu yang mempunyai keperluan khusus untuk meminta izin kepada Raja Siluman yang bisa memasuki ruangan ini. Sekarang sudah waktunya kita mulai melakukan ritual untuk meminta izin kepada Gusti Raja. Ucap aki warunggi sambil bersiap-siap. Tapi sebelumnya aki mau memberitahu dulu, nanti di dalam Neng Sari tutup mata saja. Selama aki belum selesai melakukan ritual Neng Sari jangan membuka mata dulu, kalau nanti mendengar sesuatu abaikan saja. Tambah aki warunggi memberi arahan kepada Sari. Saya ikut atau tunggu di sini saja Ki? Tanya Lamsini. Neng Lamsini ikut saja ke dalam dampingi Neng Sari, Neng Lamsini kan sudah pengalaman takutnya ada apa-apa nanti di dalam. Jawab aki warunggi. Baiki. Ungkas Lamsini. Kalau begitu mari kita masuk, kita mulai ritualnya. Ucap aki warunggi sambil beranjak masuk yang diikuti oleh Lamsini dan Sari. Sedangkan Nenek Anteh masih duduk di ruang tamu menunggu ritualnya selesai. Sesampainya di dalam ruangan, aki warunggi duduk bersilah sambil menghadap sesajen, sedangkan Sari dan Lamsini duduk di belakang aki warunggi. Sekarang tutup mata kalian. Jangan membuka mata sampai aki selesai ritualnya. Ucap aki warunggi sebelum memulai ritual. Baiki. Ucap Lamsini dan Sari bersamaan. Aki warunggi kemudian menyalakan beberapa dupa yang sudah disiapkan tadi, seketika ruangan itu penuh dengan asap yang berasal dari dupa. Setelah menyalakan dupa kemudian aki warunggi memejamkan matanya dan mulai membacakan mantra untuk memanggil Raja Siluman Gunung Giringsing. Terdengar suara burung gagak di luar membuat suasana seketika menjadi mencekam. Ditambah dengan suara gemuruhnya angin menambah suasana menjadi lebih menakutkan. Sari dan Lamsini masih memejamkan matanya, mereka tidak goyah dengan suara angin dan burung gagak yang ada di luar. Setelah aki warunggi membacakan mantra-nya beberapa kali, kini suara angin semakin bergemuruh terdengar ditambah dengan bumi yang terasa bergoyang. Bahkan rumah aki warunggi pun bergoyang dengan kuat membuat Sari dan Lamsini sedikit kehilangan keseimbangan. Sari terlihat bernafas dengan cepat, rupanya dia sudah mulai merasakan ketakutan karena kejadian tersebut. Kini suasana sedikit tenang, bumi yang terasa bergoyang perlahan mulai berhenti. Angin yang bergemuruh sudah tidak lagi terdengar, hanya hembusan angin malam saja yang mereka rasakan. Bersamaan dengan itu, kini terdengar samar-samar seorang wanita bernyanyi seperti halnya seorang sinden yang sedang bernyanyi. Suara sinden itu perlahan mulai terdengar jelas di telinga mereka, dengan suara yang melengking membuat bulu kuduk mereka mulai berdiri lagi. Sari yang sedari tadi menahan rasa takut, kini ditambah lagi dengan suara nyanyian seorang sinden membuatnya semakin ketakutan, bahkan dia sudah tidak bisa duduk dengan tenang. Tapi Lamsini dengan cepat memegang tangannya mengisyaratkan agar Sari tetap tenang. Nenek Anteh pun yang sedari tadi menunggu di luar ruangan mengalami semua kejadian itu, dari mulai mendengar suara burung gagak sampai mendengar suara sinden bernyanyi. Tapi Nenek Anteh tidak terlihat ketakutan karena kejadian ini sudah biasa baginya. Perlahan suara nyanyian itu kembali terdengar samar-samar sebelum kemudian menghilang diiringi dengan gemuruhnya angin yang seolah mengiringi kepergian nyanyian-nyanyian itu. Suara nyanyian itu merupakan suara dari...